Intro Cari berkah Saya yang punya rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kita terlalu menganggap dan melihat dari luarnya ternyata pior anak orang kaya Sebetulnya yang membuat seperti ini tuh Istri saya memang kurang didikan dari luarnya Selalu melebih-lebihkan gitu pak Ya enggak juga pak ya memang saya juga sebagai orang tua merasa Mungkin ada kesalahan saya menit Karena saya membiarkan anak saya biar mandiri pak Jadi dia kerja sebagai apapun saya enggak apa-apa Nah itu bagus Ya tapi kan juga kalau membuat susah orang menjadi tidak baik ya pak Awalnya sih iya membuat susah tapi setelah bapak ada dan kita tahu orang kaya akhirnya enggak ada Benar pak Maksudnya kalau itu pak bisa dipikirin lagi pak bisa diajarin piornya Biar kerjanya lebih benar gitu Asal setelah bapak kesini terus ada amplop ini nih pak Ya ampun kaya udah enggak ada apa-apa gitu Enggak begitu ya artinya kan Bagaimanapan juga ada kerugian bu Si bapak mah Iya Ih apaan sih pak Gak usah kalau kaya gini nih pak Nanti orang berpikirnya aneh-aneh Padahal gak usah masuk-masuk gitu Iya bih Karena saya juga ini terus terang kalau memang apalagi disini juga menjadi mudarat ya Mudarat mau udara terserah Itu udara Itu udara Itu udara Oh udara Iya maaf pak Iya 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 Jadi ya saya juga berencana mau bawa pulang pak Oh Karena saya mau cita-cita dia mau saya sekolahin lagi ke Kazakhstan pak Gerak banget cita-cita orang tuanya ya Keluar negeri pak ke luar negeri Mau berkuda ya Berkuda Enggak saya itu pendidikan pembantu rumah tangga juga pak Kazakhstan Iya Tapi untuk level lebih tinggi Iya lebih tinggi Iya Mami kasih Gak boleh kaya begitu Maaf ya pak Bukan itunya Itu duitnya Eh kasih saya kepala rumah tangga Kalau bapak mau ngasih ke saya lah Maaf ya pak Maaf ya pak Ya Tibang beda kantong doa Bentar Mie Ini kalau diliat-liat Ini mah udah familiar ternyata Iya mami juga kaya sering liat dari kecil deh pi Sering nonton gitu Oh kakeknya Ubin ya pi Bukan dong Bukan dong Bukan dong Itu siapa pi ya Ini apa Istri bapak Familiar juga pak ya Serius pak Enggak kali Iya bener Emang pernah liat dimana Enggak pernah liat buat temen gue Ngomong mentarinnya kakeknya itu Hahaha Kayak yang orang deket gitu pak Iya Ini legend of comedy Uuuuuh Maaf deh tau WarCop DKI Iya Iya Pade Indra Iya Keren banget kita yang kedatangan Pade Indra Pade Ya Pade ini kan usia mohon maaf ya Pade Iya Bukan usia mau ini ya Udah gak muda lagi lah Iya Tapi Masih eksis di dunia Tapi kan yang penting sudah pernah muda Betul Yang muda belum tentu Pernah tua Sudah pernah tua Masih eksis di dunia internet Gimana caranya pak Dek Ehm Sebetulnya kalo ditanya kaya gitu secara konkret Saya juga gak bisa jawab ya Oke Kenapa Ehm Yang jelas karena Tuhan memberikan jalan terus aja Oh Mungkin Kalo saya boleh Bukan nyombong bukan apa Tapi Mungkin Mungkin ini Karena saya juga dididik sama Mas Dono Mas Kasino kan yang lebih tua misalnya Tapi gini Kami hidup itu Dengan Artinya gini Kita dikasih nih sama Tuhan Iya Dulu gak berancang-ancang untuk jadi pelawak Untuk jadi aktor gitu kan Tapi tiba-tiba ada WarCop Dan WarCop ini seperti sebuah jalan untuk menuju sebuah kesuksesan katakanlah Ya Nah Karena dikasih itu kita harus berterima kasih Dan terima kasih kita dengan merawat ini Menjadi profesional Merawat ini dengan baik Terus punya Punya tanggung jawab moral terhadap ini semua kaya gitu Jadi Menurut saya mungkin Hasil didikannya Mas Dono Mas Kasino Ya Bahwa Apabila kita berterima kasih kepada Tuhan Oh Berterima kasih kan bukan hanya Ya Allah Alhamdulillah Masyukurillah Tapi juga dalam Dalam anukan dalam perilaku kan Ya Nah Kami kok punya keyakinan Saya bilang kami karena bukan dari saya Dari WarCop Kami kok punya keyakinan apabila kita pandai mensyukuri nikmat Tuhan Maka Tuhan akan memberikan lagi-lagi dan lain Ampun Masuk Pajaran Terima kasih Hahaha 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 Ini sendiri Hahaha Pak hati-hati pak Hahaha Sam Ada perasaan gak enak lah Hahaha Wih ada cewek Wah Hitam matanya hitam Hahaha Hahaha Mau liat gak ada cewek nih Wah mana Coba aku liat Hehehe Gak ada Satu monyet tertipu Hah Satu monyet tertipu Semuanya Baris berbaris diri Oke Saya Satpam disini Ini hancik Ijau Ya bedanya warnanya Kalo satpam putih Oh beda ya Iya Ada yang kuning Aduh Kok datang mulu ya Pake lem tembak aja Lem tembak Hahaha Baris berbaris Oke Sekarang semua Ikuti saya Baik 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 semua Baik semua Baik ya Iya Siap Gerak Apa Ini mundurin Ini mundurin Oh Gak Gak bisa Bermanen Ini suaraan aja Biar Tegak Gak kalo bilang mundurin kan gini 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 Kan bisa ngomong Gak usah di jawab juga Gini Itu namanya Komedi Pak Di diajarin Legend Baru tau Ternyata Komedi Iya Legend Diajarin Saya aja ngeberani Semua yang ada disini Di mata saya Semua sama Ya 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 Tau Sekarang istirahat Di tempat Group Ini ajaran Ustadz Haji Duz Waduh Mundurin Mundurin Ini mundurin Oh mundurin Masa mundurin Majuin dong Majuin 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 Aduh Mundurin Mundurin Oh Nyiksa Nyiksa Majuin Gatau kan Komedi Di plonco Di plonco Di plonco Terus apa lagi Oke Sekarang Ditulis 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 Kata ke acong Biar ga lupa lagi Bagus 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 Citanya ga liat ya Ya orang udah kita liat semua kok Kan bisa di cut kan kan Gak Gak ada cut cut sini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada justru lucunya tuh ini Gak ada 3 Tiga Chicken Dance itu yang mana Oh chicken dance Oke musik dulu Musik Ikuti saya semua yang Iya Ini saya jangan di halangin Ikuti saya Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Tidak tahu, dia meneksi diri. Loh, lu kalian pada apa-apa semua? Loh, gak ada lu menek pada apa lu? Kita semua happy, jangan tegang-tegang semua. Kita harus nyanyi. Oke, teman-teman. Siap gelap. Ngapain siapkan nyanyi? Itu hormat lagi. Oke, musik! Pantes, sebuahnya kurus. Ayo, musik! Ande ca, ande cia, bora, bora, bori. Ande ca, ande cia, bora, bora, bori. Minum kok, pior ya, karena minum kotir. Tidak ada, benar-benar. Kamu kalau belum tahu, dia nyanyi dulu. Tepat semua lagi. Hah? Aduh, saya pusing, Pak. Udah-udah, besok kita main ke puncak, ya. Pak, ngapain, Pak? Ngapain? Saya jorokin semua. Makin kesel aja. Pak, udah. Minum kok, pior, ya, nona, makannya durek. Lalalalalala. Si toleh pergi, ya, nona, ke rumah roh. Lalalalalala. Lihat si pior, ya, nona, orangnya keren. Lalalalalala. Lihat si pere, toleh, 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 jambu ruda. Maneca, aneci, ya, nona, kora-kori. Maneca, aneci, ya, nona, kora-kori. Pergi berlayar, ya, nona, sambil bawa mangkok. Sampai di sana, ya, nona, belilah mangi. Ini saya, panggil saya. Sari-pesar, ya, nona, orang Tiongkok. Sampai di sana. Orangnya keren, ya, nona, pandai, berbisnis. Hei! Andeca, aneci, ya, nona, kora-kori. Andeca, aneci, ya, nona, kora-kori. Men! Ayo. Pagi, kemar. Men, men, men. Oh, BNN. Malam-malam, ya, Tuan, minum. Mana? Rontel. 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 Sambil minum, ya, Tuan, makan suatu. Asik. Anda di sini, ya, Tuan, makunya ganteng. Padahal anda, ya, Tuan, mirip kayak panti. Andeca, aneci, ya, kora-kora-kori. Aneca, aneci, kora-kora-kori. Aku! Oh, Minum. Bangun pagi, ya, nona, sarapan bubur. Aksis makan, ya, nona, jadi nyala-kora. Mau nonton, ya, nona, acara seru. Lalalalalala. Tonton aja, ya, nona, dicari berkah. Aneca, aneci, ya, kora-kora-kori. Aneca, aneci, ya, kora-kora-kori. Nah, soal mandiri itu perlu, ya, seperti kata ko Dennis Lim. Beliau udah kasih pesan kayak gini. Kita lihat nih. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Allahuhanhu, sedang di atas kudanya, lalu cemetinya, yang buat mecut kudanya itu jatuh, maka beliau turun dan ambil sendiri. Padahal di situ, di sekelilingnya kan pasti banyak sahabat-sahabat nabi yang lain yang pasti dengan suka rela, kalau diminta oleh penggantinya Rasul ini untuk dimintai tolong ambil, pasti mau ambil. Jadi bagus, itu melatih kemandirian. Tapi, juga bukan berarti kalau misalkan punya privilege, orang dia terlahir, nggak milih tau-tau terlahir di keluarga kaya atau punya kekuasaan. Apakah itu jadi keburukan dan harus dilepaskan semuanya? Nggak juga. Karena dulu juga ada riwayat tentang para sahabat yang menggunakan pemberian dari Allah berupa kekuasaan. Contohnya, ini dicontohkan oleh sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz. Beliau pernah ngumpulin kaumnya. Setelah kumpulkan ditanya, Menurut kalian saya ini siapa? Terus akhirnya, semua menjawab, Kau pemimpin kami, kau orang terbaik kami, kau orang yang kami ikuti, kau yang kami anud dan segala macam pujian lainnya Masya Allah. Lalu, setelah mendapat jawaban itu, baru akhirnya beliau berkata, Bagus. Maka dengarkanlah, mulai detik ini haram bagi saya bicara dengan kalian. Sebelum kalian semua bersyahadat. Maka Masya Allah. Mereka yang melihat itu, wah ini pemimpin kita aja. Orang yang paling cerdas, paling kami ikuti beliau aja. Akhirnya, ikut masuk ke dalam Islam. Maka pasti ini kebaikan. Akhirnya sekian banyak orang bersyahadat mengikuti beliau. Boleh. Atau misalkan, kepala cabang baru. Mulai akhir bulan ini, gaji kalian semua saya potong 2,5% untuk bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan. Bro, gaji lu kan gede. Bayar zakat. Eh, siapa lu ngatur-ngatur gua? Nah, itu dia. Tapi kalau yang ngomong atasannya, Ada bohuat. Ada mau gimana lagi. Ya, maka silakan. Yang penting standarnya satu. Itu. Jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Yang punya harta. Punya jabatan. Kekuasaan. Gunain jadi alat untuk mendekatkan dirinya dan orang lain tambah dekat kepada Allah. Yang sedang belajar mandiri. Juga ingat. Ketika nanti sudah berhasil. Bukan akunya yang hebat. Tapi akunya sedang ditolong Allah. Dulu Imam Sufyan As-Sawri juga seorang ulama besar. Walimahullah. Dia punya harta luar biasa banyak. Kaya. Lalu bertanya orang awam. Kenapa hartamu banyak? Karena yang aku tahu bahwa ulama itu biasanya sederhana. Beliau ini sederhana sebetulnya. Tapi ternyata punya harta. Dan ketika ditanya kenapa kaya. Beliau jawab. Aku. Menjadi kaya. Karena. Tidak ingin bergantung kepada manusia. Atau kepada pemerintah. Ya Allah berkahi aja usahanya. Sebetulnya beliau sibuk dengan ilmu. Tapi. Gak pengen bergantung. Untuk supaya. Mendapat hadiah dari para murid-muridnya jemaahnya. Jadi tetap jualan. Tetap berbisnis. Imam Syafi'i juga tetap berjualan. Ya. Itu semua. Yang penting. Jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan nih. Kak Fior. Dan semua teman-teman disana. Dan para penonton. Sehingga akhirnya bisa tambah dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari berkah. Dan semua teman-teman. Dan semua teman-teman. Terima kasih.